Ibu istri ini, dan hampir setiap hari saya kerja dari pagi ke pagi, gadang. Yang bener itu stamina adalah olahraga, asutan makar yang bener, istirahat. Alhamdulillah saya gak pake doping apa-apa, vitamin juga ya, udah cuma adegan biasa gitu, normal gitu. Kalau umpamanya pake itu justru unfocus kan, kalau kita mau fokus ya kita fokus aja gitu, gak usah pake narkoba. Udah tau narkoba juga, imbasnya ke badan kita juga gak bener. Saya diceritain sama orang bahwa kalau umpamanya kita rehat, rehat kalau narkobanya yang udah keterlaluan direndam katanya di air yang ada olahraga itu. Dari poli-poli kita tuh keluar cairan-cairan yang berarti, tapi itu bahaya banget gitu. Dan maksudnya after itu kan mungkin kesenangannya sesaat, tapi dia gak sadar bahwa after itu kalau lagi-lagi ada yang nyedutin diri ke tembok, itu bener gak? Gak bener gak anggil. Jadi mereka gak usah lah jangan pernah nyoba, yang udah, yang udah, yang udah terlanjur, ayo rehat. Yang belum, jangan pernah mencoba. Gue emang kayak mama dede. Jadi kalau udah tau banget kayak mamanya, mereka tuh tau kalau daripada ada aku gitu. Aku daripada nawarin lagi katanya istilahnya peti high. Lagi high terus dia sadar, mendingan gak usah. Karena dia tau aku orang yang punya prinsip gitu. Aku orang yang paling gak suka dan daripada dia diceranahi lebih baik enggak. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kita mau bergolong sama siapa pun kita harus bergolong. Ketika kita punya prinsip, itu temen-temen kita menghargai jika. Itu yang terjadi sama aku soalnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.